Kita tidak bisa bersembunyi sama sekali dari Allah SWT, kita tidak bisa berbohong. Kalaupun kita berbohong dan orang lain sepertinya terbohongi oleh kita, aslinya bukan begitu. Aslinya tidak ada yang bisa dibohongi, hanya Allah saja belum membuka kebohongan kita. Kalau Allah membuka tidak ada yang bisa menutup, kalau Allah menutup tidak ada yang bisa membuka. Hadirin sekalian, salah satu masalah kita adalah, kalau ada apa-apa kita ini tidak tersangkut kepada kekuasaan Allah. Seakan-akan ada kejadian yang lepas dari kekuasaan Allah. Padahal apapun yang terjadi, hanya bisa terjadi biiznillah. Tanpa izin Allah tidak ada. Baik nikmat maupun musibah. Nah kita kalau ada kejadian, terlepas saja dari Allah itu. Dan inilah masalah kita. Harusnya tidak ada satupun kejadian kecuali mengingatkan kita kepada kekuasaan Allah. Termasuk saat ini, kita berkumpul, pasti izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi pertemuan ini. Nikmat apapun yang datang, kita bisa nafas, izin Allah. Kita bisa kedip, izin Allah. Kita masih hidup, izin Allah. Digigit jamuk, izin Allah. Mules, izin Allah. Kita sering lupa bahwa kita ini ada dalam kekuasaan Allah. Dan bukan hanya kita, segalanya ada dalam genggaman Allah. Semua yang ada di langit bumi meminta ke Allah dan setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesibukan mengurus segala-galanya tanpa lelah, tanpa membutuhkan bantuan siapapun, tanpa kerumitan bagi Allah. Tubuh kita ini hadirin, sepenuhnya ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu, kecuali sangat-sangat sedikit tentang tubuh ini. Tapi tubuh ini bergerak dengan mengurus, diurus oleh Allah dengan sempurna setiap saat. Nah, batuk barusan pun izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izinnya. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita yakin semua ada dalam kekuasaan Allah dan bisa terjadi dengan izin Allah, seharusnya kita itu setiap saat bergantung kepada Allah. Baik dalam ingin maupun dalam takut. Baik dalam harap maupun dalam takut. Karena kita pasti banyak harapan. Bagi para suami berharap punya istri yang solehah. Lalu siapa yang bisa memburak balik hati selain Allah? Bagi para istri mengharapkan suami yang soleh. Siapa yang bisa menyelekan suami selain Allah? Bagi orang tua mengharapkan punya anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Itu siapa yang bisa membuat begitu selain Allah? Kita ingin rejeki, pasti cuma Allah yang membagi. Kita ingin sehat, ini tubuh dalam kekuasaan Allah setiap saat. Kita ingin bahagia hati ini milik Allah, dibulak balik oleh Allah. Giliran kita merasa terancam. Takut penyakit, semua penyakit itu dalam genggapan Allah. Takut ancaman orang, semua orang juga ciptaan Allah, milik Allah dalam kekuasaan Allah. Takut oleh atasan, atasan itu jadi atasan oleh izin Allah. Atasan itu hidup, Allah yang menghidupkan. Atasan itu tidak bisa membawa manfaat maupun mudarat tanpa izin Allah. Harusnya begitu. Mau berangkat, takut celaka, tidak ada celaka tanpa izin Allah. Naik pesawat, takut pesawat jatuh, tidak ada pesawat jatuh tanpa izin Allah. Takut mati, enggak mungkin kita mati kecuali Allah yang mematikan. Tidak ada kematian tanpa izin Allah. Ini tubuh semuanya milik Allah. Dan hanya malaikat maut yang diperintahkan Allah lah yang bisa membuat kita mati. Oh ada yang celaka, sakit, tertembak dan sebagainya. Hanya jalan saja sampainya kepada ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita mati. Jadi jangan lepas dari Allah hadirin. Itulah masalahnya. Kita ingat rejeki, enggak ingat Allah yang membagikan. Jadi tegak. Takut tidak kebagian. Takut meleset. Takut, takut, takut. Padahal jelas sekali satu-satunya pembagi rezeki adalah Allah. Kita ingin bahagia, lari kemanaan semua tempat milik Allah. Tidak ada yang membahagiakan. Kecuali yang maha dekat, yang menggenggam hati kita. Jadi, kalau kita mau jujur, masalah kita kurang ingat ke Allah itu. Masalah kita itu kurang yakin kepada Allah. Jadi kita ke Allahnya dikit ingatnya. Dan itulah yang membuat kita tidak bahagia dan jauh dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat dalilnya, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Padukuruni adukurkum wa syukuruli wala fakfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Itu janji Allah. Sebetulnya, kita enggak ingat kepada Allah juga pasti kita. Pasti Allah tahu kita. Ya, pasti. Ingat ke kita. Enggak mungkin kita kan makhluknya, ciptaannya, miliknya. Tapi kalau kita zikrullah, ingat ke Allah, Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan kita spesial. Diingat secara khusus. Apa saja? Hati ditenangkan. Ini hadiah bagi yang dikir. Allah subhanahu wa ta'ala didikrillah. Kenapa hadirin? Halo? Mau apa sih bapak-bapak ini? Bapak mau nikah lagi? Ya, jujur kayak gitu, Pak. Harus siap di akhirat tanggung jawab, Pak. Kalau bapak mau nikah lagi, setiap wanita itu milik Allah. Ciptaan Allah. Genggaman Allah. Dititipkan ke bapak, dipanya nanti di akhirat, Pak. Bisa belakangan nanti. Oh, pantesan yang sebelahnya. Itu ya. Maaf, hadirin. Si bapak terinspirasi. Yang sebelahnya itu, di akhiratnya ditunggu. Empat selamat. Baru selamat suaminya. Kenapa ketahunya begitu, Pak? Maaf, para pendengar. Ada masalah sedikit di masjid. Hadirin. Semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ya. Gak ada, gak ada. Nah, kalau kita ingat terus ke Allah. Dan Allah pasti tahu kita ingat kepadanya. Pasti, pasti, pasti. Karena tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Allah tahu pikiran kita lagi ingat ke Allah. Allah tahu lisan kita lagi menyebut namanya. Allah tahu hati kita lagi ingat padanya. Allah tahu persis apapun yang kita lakukan. Nanti pikiran kita tuh dituntun. Jadi mikir tuh gak yang aneh-aneh. Ya, Pak. Pempa-pempa yang jawab. Maaf, hadirin. Ada sedikit ini di masjid. Ada sedikit keinginan terpendam ya. Nanti otak kita tuh, Pak, dibuat oleh Allah ingin tuh, ingin yang ada takdirnya. Itu paling enak, Pak. Yang paling nyesek itu kan menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Mau jungkir balik juga gak kejadian. Pengen jadi presiden. Padahal takdirnya misalkan jadi lurah. Udah, itu gak akan jadi presiden. Gak bisa, Pak. Semua itu hanya terjadi dengan izin Allah. Nah, kalau mau berbuat masyarakat, setan, nipu. Kalau kita banyak zikir, itu si setan itu kan dalam kekuasaan Allah. Dibuat aja tumpul. Tuhan gak berdaya dia, Pak. Makanya kalau zikirnya kuat, terus ingat ke Allah dengan zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW, itu laksu terlebih terkendali. Maaf ya, masih ingat kisah tentang tawaf. Tawaf itu ibadah yang benar-benar laki-laki, perempuan, bukan murid, juga bisa bergetatan. Situasinya begitu, mungkin Bapak Ibu lihat. Tapi tidak ada peletehan, tidak ada perkelahian masalah di sana. Padahal jelas berkelompok itu, Pak. Harusnya kan kelompok Turki ke India berkait dengan kelompok Afrika. Dibela oleh grup Eropa. Tidak ada. Kenapa? Semuanya zikir. Semuanya zikir. Semuanya zikir ke Allah. Jadi, dilunakan oleh Allah hatinya. Syahwat dilunakan oleh Allah. Amaras dilunakan oleh Allah SWT. Kan syahwat ciptaan Allah, Pak. Kan amarah juga ciptaan Allah. Kita enggak pesen punya itu ada pada diri kita. Software itu memang Allah yang ciptakan. Nah, zikullah lah. Yang membuat nafsu terkendali, syahwat terkendali, amarah terkendali. Jadi, kalau ada yang mengatakan, wah, ini sifatnya pemarah. Ya, enggak apa-apa sifat pemarah. Tapi jadinya kemarahan membarah itu kurang cipir. Kalau kita enggak ada marah, lempeng aja, enggak normal. Tapi, ah, saya syahwatnya membara, ya enggak apa-apa. Daripada enggak ada sama sekali. Yang penting, zikirnya kuat enggak. Kalau zikirnya kuat, lah yang menciptakan syahwat juga Allah SWT. Kembali ke Allah. Wa ilaih hitur jauh umur. Benar, hadirin. Kalau kita berusaha zikir sekuat tenaga, sebanyak-banyaknya, kapanpun, dimanapun, dengan zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kita tidak usah mengada-ada, ya. Karena Allah sudah menciptakan Rasulullah SAW adalah keteladanan bagi kita. Tidak ada yang paling yakin ke Allah selain Rasul. Tidak ada yang paling mengabdi kepada Allah selain Rasulullah. Tidak ada yang paling benar di dalam pengabdiannya ibadahnya selain Rasulullah SAW. Makanya kita tidak usah merepotkan diri dengan zikir-zikir yang memang tidak ada contohnya. Mau apa, capek-capek, belum tentu diterima. Benar, pelajari saja apa yang disunahkan Nabi dan ikuti dengan tulus. Karena mudah mendekat ke Allah. Karena Allahnya saja, Jika hamba bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan, aku adalah dekat. Ketika ada sahabat Nabi, teriak-teriak, zikir waktu di perjalanan. Akbir. Lalu Rasulullah mengingatkan, kasihanilah diri-diri kalian. Kalian tidak meminta kepada yang tidak ada. Tidak meminta kepada yang sulit. Tapi kalian meminta kepada samian, koriban, wahua ma'akum. Maha mendengar, maha dekat, dan dia bersamamu. Ini Allah sedang menyaksikan kita saat ini. Tapi jarang orang yang mengingat itu. Makanya hadirin sekalian dalam hiruk-hiruk negara kita yang sedang riul, ini, ya, dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit laporan, wah, riul. Jangan sampai kebanyakan mikir dan kurang zikir. Karena mikir tanpa zikir, siapa yang nonton. Jangan sampai kita selain saum bicara, juga harus saum jari. Jangan segala dibuka, wah, gitu. Dan segala di-forward. Hati-hati, hadirin. Tidak ada yang bisa melindungi kita, bangsa kita, umat Islam ini selain Allah. Jangan sampai kita terlalu manteng medsos sampai lupa zikir kepada Allah. Jangan sampai kita sibuk membuka segala sesuatu yang berkaitan sampai lupa sujud juga kebawah, itu medsos itu. Padahal yang menguasai takdir itu adalah Allah SWT. Jangan sampai lebih sibuk memikirkan Allah daripada Allah SWT. Beneran, kita tuh lihat dunia ini harus tahu sepenuhnya dunia ini dalam kekerasaan Allah. Tidak ada yang bakal terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada yang jadi RT, RW, Lura, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden. Kecuali dengan izin Allah. Makanya harusnya tiap ingat sesuatu, ingat kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Tiap mikir sesuatu, langsung ingat kepada Allah yang menguasai apa yang kita inginkan, menguasai apa yang kita harapkan, dan menguasai apa yang kita takuti dan semaskan. Bener? Jadinya kita tezikir, ajak fadkurulloha, hati roleh alakum tufliwun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, nisya yang kau beruntung. Hadirin, ayo ah. Jangan sampai kebanyakan mikir kurang zikir, ya. Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan pikiran kita kalau Allah tidak nolong. Betul? Berita apapun harus jadi zikir. Jadi doa, doa itu bagian dari zikir, ya. Doa itu bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Daripada rewel banyak omong, mending banyak doa. Ngomong ke orang, orang yang diajak ngobrol aja bermasalah. Dan dia tidak bisa menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Mending kembali ke Allah dalam segala urusan. Setuju, hadirin? Kurangilah ngobrol, berbanyak zikir, berbanyak doa, berbanyak sholat. Ini negara kita lagi kayak gini. Tidak akan selesai dengan ngobrol. Selesai nanti dengan pertolongan Allah kalau kitanya sangat serius meminta ke Allah. Percayalah hadirin, ya. Walaupun kita orang kecil, sendirian, nggak terkenal. Tapi kalau doa kita dihijabah Allah, ini kalau-kalau berakhir dengan izin Allah, benar? Jangan meremehkan ini. Jangan meremehkan. Kita mungkin nggak terkenal. Di web sos, di Twitter, followannya cuma satu, ya. Itu istri. Itu juga nggak baca. Tapi dihijabah Allah, boleh jadi doanya menggetarkan aras. Kalau kita orang yang dicintai Allah. Ayo ah, saya khawatir nih sekarang kita tuh lebih manteng WA, manteng BBM, manteng FB, terus aja. Sampai lupa ke Allah. Jangan sampai menuhankan medsos. Halo, kenapa jadi emosi begini, sayang hadirin. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Jangan lupa ya, Pak. Kalau izin Allah tuh, belum tentu diridhoi oleh Allah. Jangan sampai sesudah dengar cerama ini, pulang dari sini ngambil sendal orang. Ini semua izin Allah. Benar izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Saudara harus tanggung. Semua perbuatan buruk yang terjadi, izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, hati tidak akan tenang, dan akan ada balasannya. Tapi kalau kita nyarinya bukan izin Allah, melainkan ridho Allah. Apa itu ridho Allah? Di mana ridho Allah? Ridho Allah itu ada pada niat yang Allah sukai, ada pada amal yang Allah sukai. Makanya, nyari ridho Allah dengan masyid, gak akan ketemu. Jadi, apa yang diridhoi oleh Allah, ya itu amalannya benar. Niatnya benar. Hasilnya, orang yang diridhoi oleh Allah, tenang hatinya tuh. Walaupun dihira, dicaci, disusnah, apapun, kalau Allah udah ngasih tenang di hati, udah tenang. Diri orang benar gitu, Pak. Makanya kalau Bapak ngebohong, misalkan ya, galong, kenapa? Karena nggak benar. Jauh lebih baik, jujur dimarah orang, tapi Allah ridho daripada kita, ingin cari ujian orang, Allah nggak ridho. Stres, Pak. Ini wajah-wajahnya. Wajah-wajah mencari keridhoan. Allah, jangan ngedudus-dudun, Pak. Saya kan nggak boleh ngomong jelek. Wah, itu barusan ngomong jelek. Mudah-mudahan semua ini kita serius sekali, ya. Serius, serius, serius. Apapun kejadian, apapun langsung nyangkut kepada ini milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Hanya Allah satu-satunya penentu segala-galanya. Taubat yang banyak. Jangan-jangan semua kepahitan memang diundang oleh keburukan kita. Jauhi maksiat sekecil apapun. Karena tiap maksiat itu akan jadi penghalang. Dan, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Lillahi ta'ala. Kita jauh dari sempurna, ya. Tapi kita bisa mengejar kesempurnaan dengan memperbanyak taubat, menjauhi maksiat, meningkatkan taat, dan menebar manfaat seikhlas-ikhlasnya. Semoga hiruk-hirkuk bangsa ini membuat kita semakin dekat dengan Allah. Semakin tidak bisa lupa kepada Allah. Allahumma a'ina ala zikrik wa syukrik wa husni a'ibadatik Allahumma nawir kulubana binuri hidayatik kamana watu'adza binuri syamsik ya mukallib al-kulub sabit kulubana ala tinik Allahumma musarrif al-kulub sarrif kulubana ala ta'atik Allahumma juknal istiqomah ya Allah Allahumma juknal istiqomah aqabal minna ya karim innaka antas samiul alim watubu alayna innaka antas tawabur rahim amin ya Allah ya Rabbana Ramin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.